You run as long as you can Halo kawan, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Baik, semoga kalian sehat selalu ya Payback adalah film yang dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Joseph Mann menceritakan tentang pembalasan dendam seorang pria yang dihianati dan dijebak oleh temannya sendiri sehingga dirinya harus mendekam di penjara selama 6 tahun dan tidak perlu berlama-lama lagi berikut alur cerita film Payback Film dibuka dengan seorang pria bernama Miki yang bekerja di sebuah perusahaan bursa saham Miki sendiri merupakan seorang pialang yang bertugas untuk menghubungkan antara investor dengan pasar modal yang mana terlihat disini ia mendapatkan tepuk tangan dari teman-temannya dan juga atasannya bernama Riki atas banyaknya keberhasilan yang ia raih Kemudian Riki mengajak mereka semua untuk meeting bersama pimpinan perusahaan bernama Tuan Pushka agar perusahaan mereka berkembang dengan cepat disini Miki mengusulkan untuk membuat anak perusahaan namun ide tersebut dibantah keras oleh Riki Kemudian Miki menemui seorang investor bernama Frank yang ternyata Frank ingin membatalkan kerjasama kemudian meminta uangnya dikembalikan karena sudah 2 bulan ia tidak ada mendapatkan bagiannya Miki pun berusaha kembali meyakinkan Frank namun Frank tetap dengan keputusannya Namun saat Miki ingin mentransfer dana milik Frank akun Frank tersebut sudah kosong Riki mengatakan ia akan memeriksanya mungkin saja itu hanya kesalahan sistem Sepulangnya dari kerja Miki membawa istrinya yang bernama Judy berkunjung ke rumah neneknya dan terlihat disini mereka sedang bersiap untuk menyambut kelahiran anak pertama mereka Miki lalu menemui kakeknya yang berada di dapur untuk kemudian berbincang dan minum bersama Keesokan harinya Riki menugaskan Miki untuk pergi ke Los Angeles menemui seorang pengusaha bernama Slava yang ingin bekerja sama dengan mereka Judy pun sempat melarang kepergian Miki karena mengingat sebentar lagi ia akan melahirkan Namun Miki mengatakan bahwa kesempatan ini tidak akan datang dua kali Miki pun pergi dengan ditemani rekannya bernama Bon dan supir mereka bernama Ruslan Sesampainya disana mereka disambut oleh Slava Sebelum membicarakan bisnis Slava menunjukkan beberapa koleksi senjata antiknya kepada mereka Disini Slava ingin bekerja sama dan akan menginvestasikan uangnya Namun Slava mengatakan uang miliknya tidak disimpan di dalam bank melainkan di sebuah toko yang dijaga oleh anak buahnya dan Slava meminta Miki untuk mengambil uang tersebut dengan ditemani oleh Ruslan Saat tiba disana keanehan mulai terjadi yang dimana Ruslan tiba-tiba menyerang dan menembak mati si pemilik dan penjaga toko Miki pun bergegas membawa Bon yang terluka pergi ke rumah sakit Namun Bon tidak bisa diselamatkan Sedangkan Miki ia menjadi tersangka Kuasa hukum bernama Jacob mengatakan bahwa Miki ditangkap atas pembunuhan yang ia lakukan dengan barang bukti pistol yang ditemukan di TKP dan itu tidak bisa dibantah oleh Miki karena bukti itu diperkuat dengan adanya sidik jari Miki di pistol tersebut Bisa disimpulkan bahwa ia telah dijebak dengan pistol yang ia pegang di rumah Slava sebelumnya Jacob juga mengatakan ia akan dihukum maksimal 10 tahun dan akan dibebaskan dalam waktu 6 tahun jika ia berperilaku baik Singkat cerita 6 tahun sudah berlalu Miki pun dibebaskan yang mana terlihat disini sudah ada kakeknya yang bersiap menjemputnya Kakeknya mengatakan bahwa anaknya kini sudah besar dan ia bernama Lana Setibanya di rumah ia disambut oleh anak istrinya Judy pun mengatakan kepada Lana bahwa ini adalah ayahmu namun terlihat disini Lana sedikit canggung dengan Miki Miki pun berusaha memperbaiki itu semua dan mulai menjalin kedekatan dengan anaknya Sepulangnya mengantar Lana ke sekolah temannya bernama Lenny mengunjunginya dan memberikannya beberapa uang berharap Miki bisa bangkit kembali Malam harinya Miki bersama istrinya datang ke sebuah pesta untuk bertemu kembali bersama teman-temannya Namun Miki terus terbayang-bayang dengan kejadian yang menimpannya 6 tahun yang lalu Dan ini adalah Catherine yang merupakan sekretarisnya Puska Ia pun membawa Miki untuk bertemu Puska Dan disini Puska memintanya kembali bergabung dan menawarkannya pekerjaan baru yaitu bisnis senjata ilegal dengan Slava seseorang yang sudah menjebaknya Miki pun mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran tersebut Miki sendiri ternyata sudah mengetahui bahwa Ricky telah bekerja sama dengan Slava untuk menjebak dirinya Namun istrinya meminta kepada Miki untuk memulai kembali dari awal dan melupakan semua yang sudah terjadi karena selama Miki di penjara Ricky lah yang banyak membantu mereka dan ia tidak ingin jika Riki berakhir di penjara lagi Esok harinya Miki pergi menemui Frank untuk mengembalikan sebagian uangnya dan disini terungkap bahwa Ricky telah membohongi Frank dengan mengatakan bahwa uangnya dibawa kabur oleh Miki keluar kota mengetahui itu Miki menemui Puska untuk menyetujui pekerjaan yang Puska tawarkan sebelumnya Miki mengatakan bahwa ia memiliki teman lama di Texas yang bisa memenuhi barang yang mereka butuhkan Pria ini bernama Tito yaitu seorang penjual senjata ilegal yang berkedok pabrik kain Miki juga meminta Tito untuk menemani dia membawa senjata itu ke Los Angeles dengan bayaran 5 ribu dolar Setelah melakukan transaksi ia pun membayar Tito lalu mengatakan bahwa ia akan pergi menemui teman lamanya yang ada disini yang ternyata ia pergi untuk mengintai Slava namun tiba-tiba ia dihadang oleh anak buah Slava yang kemudian membawanya ke sebuah gudang Setelah perbincangan yang agak panas Slava menyuruh anak buahnya untuk membunuh Miki namun tiba-tiba Ternyata itu adalah Tito yang mengikutinya Miki pun memberitahukan tentang kejahatan Ricky dan Slava kepada Pushka namun Pushka justru mengancam Miki karena dengan tewasnya Slava otomatis juga berpengaruh terhadap bisnis Pushka Malam harinya terlihat sebuah mobil sedang mengintai rumah Miki Miki pun langsung menemui dan mengancamnya dengan pistol yang ternyata dia adalah orang suruhan Ricky kemudian Miki menyuruh pria ini untuk membawanya menemui Ricky setelah membuat orang ini pingsan ia pun langsung memasuki tempat tersebut dan disini terjadi pertarungan antara mereka hingga akhirnya Ricky tewas dengan tertembak keesokan harinya Judy mendengar kematian Ricky di sebuah berita dengan marah ia mengusir Miki keluar dari rumah kemudian Miki menemui kakeknya untuk berpamitan ia mengatakan bahwa akan bersembunyi sementara waktu namun tiba-tiba anak buah Pushka datang mengepung mereka dan kakeknya harus tewas karena tertembak ketika di pemakaman Judy datang menemuinya ia memberitahukan bahwa tadi malam Pushka bersama anak buahnya datang ke rumah mereka kemudian mengancam dirinya dan juga Lana Judy pun mengatakan bahwa ia akan pergi bersama Lana dan meminta Miki untuk tidak lagi mencari mereka Miki yang mabok dan tidak tahu arah tujuan kemudian pergi ke tempat Catherine ia pun merayu Catherine untuk membantunya Catherine yang memiliki perasaan terhadap Miki ia bersedia membantu dan bekerja sama dengan Miki tak lama kemudian Pushka menelpon Catherine ia meminta Catherine menghubungi Ruslan untuk membantunya membunuh Miki kemudian Ruslan meminta alamat tempat sekarang Miki berada malam harinya terlihat Ruslan dan Pushka bersama anak buahnya datang ke rumah Miki namun di sana sudah ada Miki bersama Catherine yang bersiap menyambut mereka hingga saat mendengar suara pintu Miki pun langsung mematikan lampu lalu kemudian di akhir film diperlihatkan Miki dan Catherine yang sekarang mengambil alih perusahaan milik Pushka dan film pun habis oke kawan itulah tadi alur cerita film Payback 2021 semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati